Batu bara ini agak berat ya dibandingkan yang lain. Kalau minyak kan sudah mengalami masa terberatnya kemarin ya ketika harga sampai di bawah 20 untuk brand. Nah kalau batu bara ini memang agak telat terdampaknya karena kan lebih kepada kebutuhan batu bara yang dipengaruhi oleh kebutuhan atau permintaan dari sektor tenaga listrik yang dipengaruhi oleh industri dan itu kan turunnya pelan-pelan. Jadi ke depan saya pikir batu bara masih under pressure. Saya pikir harga yang sekarang ini sebetulnya sudah relatif terpukul dengan harga di 50-an. Kedepan kemungkinan sih ada ya bisa-bisa agak di bawah 50. Tapi memang ini lagi-lagi tergantung perkembangan ekonomi dunia terutama Cina ya. Kalau misalkan ini betul-betul resesinya dalam ya terbuka kemungkinan sih harga di bawah 50 ya untuk Bisa saja apa namanya Pak, menyentuh angka di bawah 50 begitu ya Pak. Di tahun ini apa bisa itu terjadi begitu ketika melihat beberapa katalis negatif juga masih menjadi pendorong utama atau penekan utama harga batu bara juga? Saya pikir 50-50 ya untuk bisa melihat harga batu bara di bawah 50. Ya ini selain kasus COVID kan ada faktor lain yaitu program stimulus yang diluncurkan di banyak negara. Nah jadi kita berharap ya program ini bisa efektif ya di Amerika, di Cina, di Jepang. Terus juga ada program quantitative easing ya penyentikan lukiditas ke perekonomian. Nah itu ya faktor-faktor positif yang saya pikir banyak negara dan bank sentral juga berusaha untuk mendorong perekonomian ini. Kalau misalkan ini berhasil saya pikir ya harusnya nggak di bawah 50. Tapi kalau kita berkaca begitu dengan negara-negara penghasil minyak misalnya batu bara, beberapa negara-negara penghasil batu bara apakah juga Anda melihat melakukan pemangkasan tentunya ekspor dan juga tentunya produksi dari batu bara ini Pak? Ya sebetulnya secara alaminya produksi akan terpotong ya. Karena kalau harga udah di bawah 60, ya pelan-pelan banyak tambang-tambang yang udah nggak layak lagi atau nggak profitable. Makanya kemudian produksi berkurang gitu. Di Indonesia sendiri ya banyak perusahaan batu bara itu udah melakukan rencana pemotongan produksi di Australia juga. Jadi secara alaminya supply pun akan berkurang. Secara alaminya supply akan berkurang karena demand juga atau permintaan batu bara di pasar global juga cenderung menurun.